Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak masih semangat ya Pelajaran Matematika Peminatan Itu ada di jam terakhir Di hari Rabu Jadi kalian harus tetap semangat Sebelum masuk ke materi Alangkah lebih baiknya apabila kita Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita Masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Jangan lupa kalian mengisi absensinya ya Kalau tadi pagi sudah mengisi absensi Di Google Classroom Yang di Matematika Wajib Sekarang jangan lupa mengisi absensinya Di Matematika Peminatan Nah hari ini Ibu akan menjelaskan tentang Persamaan eksponensial Minggu lalu kita sudah Membahas tentang sifat-sifatnya Maka hari ini Akan saya bahas tentang Menyelesaikan persamaan eksponensial Dalam dua bentuk Tujuan pembelajaran kali ini Diharapkan peserta didik Dapat menentukan penyelesaian Dari persamaan eksponensial Dalam berbagai bentuk Baik Kita masuk ke materi yang pertama Tentang menyelesaikan persamaan eksponensial Yang berbentuk A pangkat Fx sama dengan 1 Ketika ada bentuk persamaan eksponensial Yang berbentuk A pangkat Fx sama dengan 1 Itu syaratnya A lebih dari 0 Kemudian A tidak sama dengan 1 Dan A pangkat Fx sama dengan 1 Maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan 0 Jadi Fx yang kita ambil Dan kita buat menjadi sama dengan 0 Kalian perhatikan ya di layarnya Untuk lebih pahamnya Kita masuk ke contoh soal Kita langsung masuk ke contoh soal ya Contoh soal dari persamaan eksponensial Berbentuk A pangkat Fx sama dengan 1 Ketika ada persamaan eksponensial Berbentuk A pangkat Fx sama dengan 1 Maka syaratnya adalah A lebih dari 0 Kemudian A tidak sama dengan 1 A pangkat Fx sama dengan 1 Maka Fx nya sama dengan 0 Oke soalnya Tentukan himpunan penyelesaian Dari 3 pangkat 2x Minus 1 sama dengan 1 Berarti disini 2x minus 1 itu adalah Posisinya sebagai Fx nya Jadi 3 pangkat 2x Minus 1 sama dengan 1 Berarti kalau 1 1 itu kan berasal dari disini A nya berapa? A nya 3 Berarti 3 pangkat 2x minus 1 Sama dengan 3 pangkat 0 Minggu lalu sudah saya bahas ya Kalau misalkan berapapun bilangan Ketika dipangkatkan 0 Itu hasilnya akan menjadi 1 Jadi disini kita ambil Fx nya saja Fx nya adalah 2x minus 1 sama dengan 0 Dari 2x minus 1 sama dengan 0 Minus 1 nya kita pindah ruas Jadi positif 1 Maka 2x sama dengan 1 Yang ditanyakan adalah nilai x nya X sama dengan 1 per 2 Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 2 Paham ya? Yang kedua Menyelesaikan persamaan eksponensial Yang berbentuk A pangkat Fx Sama dengan A pangkat P Ketika ada bentuk penyelesaian eksponensial A pangkat Fx Sama dengan A pangkat P Itu penyelesaiannya Dengan syarat A lebih dari 0 A tidak sama dengan 1 A pangkat Fx sama dengan A pangkat P Maka Fx sama dengan P Itu penyelesaiannya Biar lebih paham Nanti kita masuk ke contoh soalnya Kita masuk ke contoh persamaan eksponen Berbentuk A pangkat Fx Sama dengan A pangkat P Syaratnya adalah A lebih dari 0 Kemudian A tidak sama dengan 1 Maka A pangkat Fx Sama dengan A pangkat P Itu menjadi Fx sama dengan P Langsung ke soalnya Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat X kuadrat Min 5 X Sama dengan 2 pangkat 6 Penyelesaiannya 2 pangkat X kuadrat Min 5 X Sama dengan 2 pangkat 6 Kita balik lagi Tadi ketika misalkan A pangkat Fx Sama dengan A pangkat P Maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan P Fx nya itu adalah Yang X kuadrat Min 5 X Ini adalah Fx nya Jadi kita ambil Fx nya X kuadrat Min 5 X Sama dengan P Yaitu E 6 Setelah itu Persamaan dari X kuadrat Min 5 X Sama dengan 6 Kita buat menjadi Sama dengan 0 Jadinya X kuadrat Min 5 X Tadinya positif 6 Kalau pindah ruas Menjadi negatif 6 Sama dengan 0 Dari persamaan X kuadrat Min 5 X Min 6 Sama dengan 0 Kita cari Akar-akarnya Jadi X min 6 Dikali X Plus 1 Sama dengan 0 Setelah itu Baru kita cari nilai X nya Yang pertama Untuk X min 6 Sama dengan 0 Maka X nya Sama dengan 6 Karena negatif 6 Pindah ruas Jadi positif Kemudian Untuk X plus 1 Sama dengan 0 Maka X nya Sama dengan negatif 1 Jadi kita peroleh Himpunan penyelesaiannya adalah Negatif 1,6 Yang negatif terlebih dahulu Yang kita tulis ya Baik anak-anak Pengaparan materi Tentang persamaan eksponensial Cukup sampai disini Baru 2 bentuk yang saya jelaskan Untuk minggu depan Saya akan menjelaskan lagi Bentuk eksponensial yang lainnya Kemudian Kalian jangan lupa jaga kesehatan Ikuti protokol kesehatan Tetap semangat Ikuti pembelajaran jarak jauh Ini dengan baik Kemudian Jangan lupa Kalian nanti Mengerjakan tugas Yang saya berikan Di Google Classroom Apabila ada yang Kalian belum pahami Kalian bisa tanyakan Ke saya Lewat WA Atau lewat Google Classroom nya Kurang lebihnya Mohon maaf Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih